Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita kembali belajar mata pelajaran fikih Kelas 4 Madrasah Iktidaiyah Materi Baptika Mandi wajib setelah haid dan ikhtilam Sebelum memulai pembelajaran Mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Tata cara bersuci dari hadas besar Cara bersuci dari hadas besar Dapat dilaksanakan dengan mandi wajib Bagaimana tata cara mandi wajib itu? Dalam melaksanakan mandi wajib Untuk bersuci dari hadas besar Tidak bisa kita lakukan secara sembarangan Mandi wajib mempunyai tata cara tertentu Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Agar mandi wajib menjadi sah 1. Rukun mandi wajib Yang pertama yaitu niat Niat mandi wajib tidak harus diucapkan Niat boleh dilakukan di dalam hati Namun mengucapkan niat hukumnya sunnah Niat mandi wajib dilaksanakan pada saat awal mengguyurkan akhir kebadan Jadi dalam mandi wajib Kita dihitung mulai mandi wajib Saat melaksanakan niat Niat mandi wajib untuk bersuci dari haed yaitu Sedangkan niat mandi wajib untuk bersuci dari ihtilam B. Meratakan air ke seluruh tubuh Rukun mandi wajib yang kedua adalah Meratakan air ke seluruh tubuh Ini berarti apabila kita mandi wajib Namun ada anggota badan yang masih kering Artinya mandi wajib kita belum bisa dikatakan sah Oleh karena itu Apabila kita melihat ada anggota badan kita yang masih kering setelah mandi wajib Kita wajib membasuhnya 2. Sunnah mandi wajib Sunnah mandi wajib antara lain A. Membaca bas malah bersamaan dengan niat mandi B. Membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air C. Menghilangkan kotoran yang ada pada badan D. Membersihkan kemaluan atau beristinjak E. Berwudu dengan sempurna sebelum mandi F. Mencelupkan kedua tangan ke dalam air Dan diseramkan air ke akar-akar rambut kepala G. Menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali Dan mengguyurkan ke seluruh tubuh H. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan I. Tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada udur C. Tidak berbicara kecuali ada kebutuhan 3. Bersegera mandi wajib Sebagai seorang muslim yang sudah balik Kita mempunyai kewajiban sholat tepat pada waktunya Apabila kita tidak sholat tepat waktu Maka kita akan berdosa Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berhati-hati Agar waktu sholat tidak terlewat Perbedaan mandi wajib, mandi biasa, dan mandi sunnah Terdapat beberapa kategori mandi Yaitu A. Mandi wajib Mandi wajib adalah Mandi yang kita laksanakan untuk menyucikan diri dari hadas besar Hukumnya wajib Artinya, jika tidak kita lakukan, maka berdosa B. Mandi sunnah Banyak sekali contoh mandi sunnah dalam Islam Contohnya adalah Mandi jumat Mandi sebelum sholat idul adha Dan sholat idul fitri Mandi sunnah taubat, dan lain-lain C. Mandi biasa Mandi biasa adalah Mandi yang biasa kita laksanakan sehari dua kali Hikmah mandi wajib Hikmah mandi wajib antara lain 1. Mendapatkan pahala dari Allah SWT 2. Menjaga kebersihan badan 3. Menumbuhkan rasa semangat 4. Meningkatkan kepercayaan diri 5. Memberi rasa nyaman kepada orang lain Sekian materi mandi wajib setelah Haid dan ikhtilam kali ini Semoga bermanfaat Mari kita akhiri dengan membaca Hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!